Jawa Tengah menjadi medan pertempuran paling sengit antara pasangan calon paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan juga Gibra Raka-Biraka dengan paslon nomor 3 Ganjar Pranomo Mofot MD. Hasil survei terbaru indikator politik misalnya menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibra sudah melampaui elektabilitas Ganjar Pranomo di Jawa Tengah. Dan juga selain indikator politik, hasil SIGI terbaru Lembaga Survei Indonesia alias LSI juga mengungkap kecenderungan hal yang sama. Kalau melihat versi LSI gap antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mofot juga sangat besar. Kita akan tampilkan hasil surveinya secara lengkap yang kami kutip dari cnnindonesia.com. Kita akan lihat bagaimana survei dari LSI di Jawa Tengah terlebih dahulu pemirsa. Ternyata untuk Prabowo Gibran sudah menyentuh di angka 50,8 persen sedangkan Ganjar Mofot 34,4 persen dan juga Anis Muhaymin 7,2 persen. 50,8 sudah menyentuh angka 50, artinya ini bisa ada kemungkinan ya terjadi satu putaran. Dan juga hasil survei ini ternyata dilakukan hingga 21 Januari 2004 dengan 1.200 responden. Margin of error ada 2,9 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen. Kita akan lihat untuk perbandingannya bagaimana dengan hasil survei dari lembaga berikutnya kami kutip dari cnnindonesia.com untuk survei indikator. Ini akan kita tanyakan lagi lebih ulas nanti dengan narasumber. Ternyata per 21 Januari 2004 juga untuk hasil survei Prabowo Gibran ini juga unggul di Jawa Tengah. Sebesar 41,6 persen dan Ganjar Mofot 40,3 persen dan Anis Muhaymin 10,2 persen dengan 1.200 responden. Margin of error ada 2,9 persen dan juga tingkat kepercayaan 95 persen. Ini juga cukup mengagetkan ya dalam kurun waktu yang cukup singkat selama 20 hari November-Desember. Ternyata dari sebelumnya indikator menyebutkan bahwa yang unggul adalah Ganjar Mofot di Desember 2023 dengan kisaran di angka 51,7. Sedangkan untuk Prabowo Gibran hanya menyentuh di angka 35,3 persen Desember 2023. Dan ternyata untuk di Jawa Tengah survei di Januari ada sedikit perbandingan yang cukup tipis ya 41,6 dengan 40,3 persen. Ini ternyata berbeda jika Prabowo Gibran unggul di indikator kemudian di LSI tapi di pole tracking kita lihat ternyata hasil surveinya dari tanggal 1 hingga 7 Januari 2024. Yang unggul adalah Ganjar Mofot sebesar 47,1 persen dan juga Prabowo Gibran ternyata di angka 37 persen. Dan Anies Mohamin di 7,9 persen tidak menyentuh angka 50 persen dari salah satu paslon artinya ini ada kemungkinan besar untuk dua putaran. Dan untuk responden ada sebanyak 1.220 margin of error 2,9 tingkat kepercayaan 95 persen. Ini yang kita akan nantikan bagaimana nanti konsolidasi dan juga upaya mesin partai memperebutkan suara di Jawa Tengah yang juga menjadi lumbung suara bagi mereka di Plipas lain di Jawa Timur. Yang paling banyak diperbutkan ada Jawa Barat serta Jawa Tengah. Ini akan menjadi kunci pemenangan mereka di 2024 nanti. Terima kasih telah menonton!